Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan teknis periziran berusaha kerjasama dengan DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya, jadi kemarin kita sudah bertemu di sesi master list mesin serta barang dan bahan dan kali ini kita bertemu di sesi tax holiday. Sehingga Bapak dan Ibu kemarin kita sempat berkenalannya dengan beberapa dari Bapak dan Ibu. Sekarang kita berkenalan lagi ya. Baik, kali ini kita coba mengenali makanan kesukaan ya. Di sini sudah terlihat ya, ada gambar jembatan musik, jembatan sungai musik. Jadi makanan kesukaan saya adalah Pempe. Jadi gini, halo saya Juniati, makanan kesukaan saya Pempe. Pempe, saya serahkan kepada Ibu. Baik, Ibu, makanan kesukaan saya Sumai. Ibu namanya? Juniati Maika. Oh, baik. Terima kasih Ibu Ringgi. Serta terima kasih Bapak dan Ibu yang lain ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sudah tahu ya makanan kesukaan saya kalau mau nontraktir, berarti kalau nontraktir saya Pempe. Nontraktir Ibu Ringgi berarti siomai. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi pada pelatihan teknis presiden berusaha ini, kita ada satu paket mengenai fasilitas penanaman modal. Ini kita bagi menjadi beberapa kali pelatihan. Yang pertama mengenai master list mesin serta barang dan bahan yang sudah kita pelajari kemarin ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita mempelajari tentang tax law dan tax holiday. Kita khususkan pada tax holiday. Dan pada kesempatan berikutnya Bapak akan mempelajari mengenai investment allowance dan super deduction serta kemitraan UMKM dan kemudahan insentif di daerah. Jadi yang mempermudah pelaku usaha di daerah Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan usaha. Apa tujuan dari mata pelatihan ini? Jadi tujuannya adalah Bapak dan Ibu dapat memahami kebijakan fasilitas tax holiday. Selain dari itu juga dapat memahami prosedur atau tata cara permohonan fasilitas tax holiday. Nantinya manfaatnya adalah suatu hari Bapak dan Ibu mendapatkan pertanyaan dari pelaku usaha atau calon investor tentang insentif apa saja yang dapat diperoleh apabila berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah misalnya ya. Itu Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan baik ya. Dengan jelas dengan rinci sehingga mereka semakin yakin untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Teng. Tentunya pada akhirnya nanti realisasi investasi tahun 2024 dapat Bapak dan Ibu capai. Ya tepuk tangan ya supaya itu tercapai. Semoga dapat juara dalam anugerah layanan investasi. Berikutnya adalah pokok bahasan pada mata pelatihan kali ini adalah yang pertama kebijakan fasilitas tax holiday. Yang kedua adalah prosedur fasilitas tax holiday. Sebelum kita masuk, kita pantun dulu nih Bapak dan Ibu. Enaknya sahur pakai gulai ditemani iringan gitar berdawai. Selamat belajar Bapak dan Ibu tentang tax holiday supaya realisasi investasi tahun 2024 dapat tercapai. Baik, kita masuk ke materi dulu ya Pak ya. Mengenai ketentuan fasilitas tax holiday. Ini diatur pada peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2020. Dan juga diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan BKPM nomor 7 tahun 2020. Jadi Bapak dan Ibu bisa membaca peraturan-pelaksanaan tersebut ya Pak ya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ketentuan fasilitas tax holiday. Nah yang pertama adalah fasilitas tax holiday ini dapat diajukan oleh pelaku usaha atas kegiatan usahanya. Yang merupakan kegiatan usaha pembangunan atau perluasan. Yang mana pelaku usaha ini adalah badan hukum Indonesia. Kemudian nilai investasi minimal 100 miliar. Investasi ini adalah nilai aktifa tetap. Jadi aktifa tetap itu terdiri dari investasi pembelian tanah atau pematangan tanah. Kemudian bangunan, pembelian mesin dan peralatan, serta lain-lain. Yang merupakan biaya kapitalisasi atas pembangunan pabriknya. Nah gitu ya. Apakah modal kerja masuk ke dalam nilai investasi yang dimaksud pada ketentuan tax holiday ini? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ah ya Bapak, silakan Pak. Ya benar. Jadi modal kerja tidak masuk ya dalam perhitungan nilai investasi untuk yang dapat mengajukan fasilitas tax holiday. Nah tax holiday ini diberikan untuk masa pemanfaatan tertentu ya. Berdasarkan besaran nilai investasi aktifa tetap. Mulai dari 5 tahun sampai dengan 20 tahun untuk nilai investasi aktifa tetap lebih dari 30 triliun. Nah jadi apabila ada calon investor di lokasi Bapak dan Ibu bertanya mengenai masa pemanfaatan, kita bisa lihat dari besaran nilai investasinya. Kemudian apakah semua pelaku usaha bisa mengajukan gitu kan? Ternyata sudah diatur bahwa fasilitas tax holiday ini diberikan untuk industri pionir. Kriteria lebih lengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada NSPK yang tadi sudah disampaikan ya, PMK 130 dan peraturan BKPM nomor 7 tahun 2020. Jadi ini sudah ada bahwa yang dimasukkan dengan industri pionir ini sudah diperjelas menjadi 18 kelompok bidang usaha. Mulai dari logam dasar hulu sampai dengan ekonomi digital. Jadi sekarang kan berkembang perusahaan-perusahaan pelaku usaha di bidang ekonomi digital, itu bisa mengajukan fasilitas tax holiday apabila memenuhi ketentuan yang lainnya ya. Kemudian besaran pengurangannya berapa? Mulai dari 50 persen untuk nilai investasi 100 sampai 500 miliar. Lebih dari 500 miliar itu pengurangannya adalah 100 persen. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya persilahkan. Oh iya silahkan Bapak. Nama saya Aris dari Borogiri. Izin bertanya Bu, kalau perusahaan berseorang apakah bisa mengajukan tax holiday? Oh baik, berarti ada pelaku usaha perorangan ya Pak ya yang bertanya kepada Pak Aris, apakah bisa mengajukan fasilitas tax holiday? Sebelum kita jawab, kita persilahkan untuk yang lain apabila mau menjawab pertanyaan Pak Aris. Ya, Pak Zainal ya tadi ya mau menjawab. Ya silahkan Pak. Baik, ya benar. Jadi Pak Zainal menanggapi bahwa harus berbadan hukum Indonesia. Ya, jadi apabila memang pelaku usaha tersebut ingin serius ya berinvestasi dan terus berkembang, besarnya, besar investasinya bisa diarahkan atau dianjurkan ya Bapak untuk membentuk badan hukum Indonesia Pak. Baik. Berikutnya adalah mengenai tahapan pemberian fasilitas tax holiday atau prosedur ya. Nah, di sini mungkin untuk lebih detailnya kita bisa berdiskusi secara kelompok berdasarkan kegiatan usaha. Jadi nanti kita bisa bandingkan prosedur fasilitas tax holiday antara industri yang satu dengan industri yang lain. Jadi sebisa mungkin nanti setiap kelompok bisa mengambil yang berbeda ya, kegiatan usaha yang berbeda. Di sini kita bentuk kelompok berdasarkan nomor daftar hadir saja supaya lebih mudah. Nomor 1 sampai 4, kemudian 5 sampai 8, dan seterusnya. Kelompok 1 itu nomor 1 sampai 4 silahkan membentuk di pojok sebelah sana. Ya, silahkan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kelompok 2 bisa di depannya. Nah, diikuti oleh kelompok lainnya silahkan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sudah rapih secara cepat membentuk kelompok masing-masing. Kemudian tugas berikutnya adalah menyusun susunan ketua, sekretaris, notulen, dan presenter. Jadi nanti sekretaris tugasnya adalah membuat paparan, kemudian nanti presenternya akan mempresentasikan setelah selesai ya diskusi kelompoknya. Baik, waktu diskusi kelompok 15 menit, kemudian sesuai checklist ya. Jadi yang pertama adalah ditentukan dulu kegiatan usahanya sesuai dengan pelaku usaha yang ada di unit, di lokasi Bapak ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian membuat prosedur permohonannya, mengikuti langkah-langkah yang Bapak Ibu baca pada bahan ajar yang sudah dibagikan. Kemudian dibuatkan paparan. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan selama 5 menit untuk masing-masing kelompok. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, Bapak dan Ibu di kelompok 1 tampaknya terus berdiskusi hangat. Oh iya, untuk semua kelompok ingat waktunya tinggal 5 menit lagi. Sehingga membuat paparannya bisa dimulai ya, dipercepat ya Bapak dan Ibu. Agar kita bisa masuk ke agenda berikutnya sesuai dengan jadwal. Baik, satu persatu tampaknya kelompok sudah masuk. Di sini sudah ada 7 file PowerPoint yang siap untuk dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok yang pertama saja. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan waktunya 5 menit per kelompok. Yang lainnya mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Baik, berikutnya kelompok 7 ya. Sekarang sudah kelompok terakhir. Kelompok 7 silahkan. Baik, tadi kelompok 7 sudah menutup dengan kegiatan industri logam. Jadi tampak sudah berbeda-beda ya kegiatan industri yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Semua sudah terakomodir pada diskusi kelompoknya. Jadi kita harapkan Bapak dan Ibu sudah memiliki pemahaman. Dan bisa menjelaskan kepada pelaku satu investor ketika ingin berkonsultasi mengenai masalah ketentuan kebijakan serta prosedur fasilitas tax holiday. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan masuk ke agenda berikutnya ya Bapak dan Ibu. Nah ini adalah rangkuman ya dari hasil diskusi Bapak dan Ibu. Kita membentuk satu alur proses. Proses permohonan dan pemanfaatan fasilitas tax holiday. Nah setelah kita paparkan, kita jelaskan, kemudian kita diskusikan mengenai tax holiday. Kita tutup dengan merumuskan butir-butir kesimpulan. Agar kita mendapatkan butir kesimpulan yang banyak ini Bapak dan Ibu dapat menuliskan butir-butir kesimpulan sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu tangkap ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini melalui scan QR code di depan lewat gadgetnya masing-masing. Silahkan. Ya kita bisa tampilkan butir-butir kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama dari Bapak Herman Arifin. Fasilitas tax holiday dapat diajukan oleh pelaku usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya terima kasih Bapak dan Ibu yang lain yang sudah memberikan butir-butir kesimpulannya ya. Jadi link ini bisa Bapak baca kembali ya untuk semakin menambah pengetahuan Bapak-Bapak Ibu semua apabila nanti di unit kerjanya masing-masing melakukan pelayanan perizinan. Baik, ini adalah saat yang Bapak dan Ibu tunggu sepertinya ya. Yaitu evaluasi pembelajaran melalui aplikasi kuisis ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal scan QR Code kemudian mengerjakan soal-soal pada aplikasi tersebut. Baik, bisa dimulai. Waktunya 30 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Ya, satu persatu Bapak dan Ibu tampaknya sudah menyelesaikan soal ujian ini dengan hasil yang baik. Ya, baik dan memuaskan. Ada sebagian yang memuaskan, semuanya sudah masuk ya nilainya. Nah, sudah 100% masuk ya. Jadi selamat untuk Bapak dan Ibu nilai ujiannya sudah masuk dengan hasil yang baik dan memuaskan. Saya harapkan apa yang dipelajari hari ini dapat menjadi bekal. Menambah amunisi bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di unitnya masing-masing. Adapun apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, Bapak dan Ibu bisa menyempurnakannya dan mohon dimaafkan. Apabila kekurangannya ada dari salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Dan kita akan jadikan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan setelah fasilitas tax holiday ini, Bapak dan Ibu menyiapkan diri untuk mempelajari jenis fasilitas berikutnya yaitu investment allowance dan super deduction. Baik, sebelum kita akhiri, ada satu petua lah ya, satu petua ya. Belajar dan bekerja tak kena lelah, dengan peluh dan air mata. Perizinan berusaha makin mudah, yakin Indonesia maju jaya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu.